Batsister menceritakan kisah seorang pria muda yang memiliki talenta dalam bernyanyi dan bermain musik. Ia dan adik perempuannya bersekolah di sebuah ayasan katolik, sekaligus tinggal dalam asrama di sekolah itu. Tapi siapa sangka, seorang wanita biarawati yang juga sekaligus menjadi guru wali kelas mereka, diam-diam terobsesi pada pria muda ini. Saking terobsesinya, sister tersebut menghalalkan segala cara untuk memiliki pria muda ini, baik itu dari fisik, mental dan kebutuhan ranjangnya. Bagaimana kisahnya? Langsung saja inilah dia, Batsister. Suatu hari, terlihat seorang pria yang sedang bermain gitar di dalam kamarnya. Pria muda ini bernama Jason Brady, dipanggil sebagai Jason. Saat itu Jason sedang merekam video secara live streaming untuk keperluan channel Youtubenya. Jadi bisa dibilang, dia ini adalah seorang content creator dalam meng-cover lagu. Suatu ketika saat hari libur telah selesai, Jason dan adik perempuannya bernama Zoe Brady, diantar oleh kedua orang tua mereka ke sekolah. Di sana mereka disambut oleh kepala sekolah, yaitu seorang suster bernama Suster Rebecca. Sementara itu di sebuah ruangan di lokasi yang sama, terlihat seorang wanita yang juga seorang suster bernama Suster Sofia. Nah, jadi Suster Sofia ini adalah suster baru yang dipindahkan oleh yayasan dan ditempatkan di sekolah ini, yang nantinya akan menjadi salah satu guru wali kelas mereka di sekolah tersebut. Tak berapa lama Suster Rebecca masuk menyambut Suster Sofia dan mengucapkan selamat datang di tempat kerja yang baru kepadanya. Dan mereka pun berkenalan satu sama lain. Di tengah perbincangan mereka, Suster Rebecca memperingatkan Suster Sofia untuk mematuhi segala kebijakan dan peraturan selama bertugas di sekolah itu. Salah satu peraturannya adalah seorang suster tidak diperbolehkan menggunakan riasan make-up. Sang kepala sekolah yang melihat Sofia menggunakan riasan make-up, lalu memaksa Suster Sofia untuk menghapus riasan di wajahnya saat itu juga. Akhirnya, Sofia yang merasa malu, mau tidak mau menghapus riasan make-up di wajahnya. Setelah perkenalan singkat mereka, Suster Rebecca kemudian mengajak Sofia berkeliling di sekitar halaman sekolah. Tiba-tiba, secara tidak sengaja, mereka berpapasan dengan Jason. Saat itu juga Suster Rebecca memperkenalkan Suster Sofia dengan Jason. Tapi siapa sangka, perkenalan mereka tersebut menjadi sebuah cinta pada pandangan pertama buat Suster Sofia. Setelah mengajak Suster Sofia berkeliling, kemudian Suster Rebecca mengantarkan Suster Sofia ke kamarnya, yang nantinya akan ia tempati selama bertugas di sekolah itu. Setibanya dalam kamar, Suster Rebecca pamit untuk melanjutkan aktivitasnya. Namun diam-diam, Suster Sofia sering menonton video cover dari Jason, bahkan mendatanginya saat bermain gitar di asrama. Ia sangat-sangat terpikat dengan ketampanan Jason, dan hanya ada satu dalam pikirannya, di mana ia ingin memiliki pria muda tersebut seutuhnya. Suatu saat di dalam kelas, Jason digudain oleh seorang gadis cantik yang juga sangat menyukai Jason. Gadis itu bernama Sarah. Sarah adalah anak dari seorang donator kaya raya, yang mana peran ayahnya itu sangat berpengaruh dalam kelangsungan hidup sekolah itu. Sesaat kemudian, Suster Sofia memasuki ruangan dan merasa cemburu, terlihat tidak menyukai Sarah yang tengah menggudai Jason saat itu. Ia pun mendekati Sarah dan menegur Sarah dengan sedikit intimidasi di sana. Bahkan suatu ketika di halaman sekolah, Sarah dan Jason kembali mengobrol sambil berjalan berdua. Saat itu Sarah mengatakan pada Jason, kalau Suster Sofia itu sangat tidak menyukai dirinya, bahkan sangat menyebalkan dan terlihat aneh. Di tengah kebersamaan mereka, tiba-tiba Suster Sofia muncul dan terlihat sangat marah, di mana ia sangat cemburu menyaksikan kedekatan Jason dan Sarah. Sofia kemudian mendekati mereka berdua, dengan menyuruh Jason masuk ke dalam kelas terlebih dahulu. Sementara Sarah, ia peringatkan untuk tidak mendekati Jason lagi. Ia tidak peduli sekalipun ayah Sarah, seorang donator yang sangat berpengaruh dalam kelangsungan sekolah tersebut. Singkat cerita, ketika kegiatan pelajar mengajar selesai, Sofia menyuruh Jason untuk menghadap ke kamarnya. Namun, Jason menolak hal itu, karena ia tidak boleh memasuki kamar wanita. Terlebih-lebih, Sofia adalah seorang biarawati. Namun karena Sofia memaksanya, akhirnya Jason pun menuruti perintah wali kelasnya itu. Sore harinya, Jason pun berjalan menuju kamar Sofia yang sedari tadi sudah menunggunya. Namun betapa kagetnya Jason, ketika ia mendekati pintu dan melihat pintu itu sedikit telah terbuka. Dimana saat itu juga dari balik pintu, Jason melihat sebuah pemandangan yang sangat indah di dalam sana. Dimana dengan sengaja, Sofia membuka pintu itu dan berpura-pura layaknya tidak menyadari kehadiran Jason saat itu. Jason yang takut ketahuan kepergok Sofia, akhirnya ia pun tergesa-gesa meninggalkan kamar itu. Malam harinya, ketika Jason berancak untuk tidur, ia terlihat sangat sulit untuk memejamkan matanya. Kejadian tadi sore seakan membawanya ke dalam surga tujuh bidadari. Sampai-sampai Jason membayangkan sedang berpacu dalam kemesraan dengan wali kelasnya itu. Satu malam, Sofia merencanakan sesuatu. Ia memasuki asrama putri, yang saat itu sudah sangat terlihat sangat sepi. Sofia terus berjalan dengan pelan memasuki koridor asrama. Lalu ia berhenti tepat di depan sebuah pintu. Setelah memastikan keadaan telah aman, ia lalu mengendap-endap masuk ke kamar salah satu siswi, yang ternyata Sofia memasuki kamar Sarah. Di sana terlihat Sarah sudah tertidur bersama dengan Zoe, adiknya Jason. Sofia mengambil sebuah buku milik Sarah dan menyelipkan sebatang rokok bintingan ke dalam buku tersebut. Yang tentunya, inilah rencana Sofia. Ia ingin menjebak Sarah demi mendapatkan perhatian dari Jason dan pihak sekolah. Namun tanpa dia sadari, Suster Rebecca sang kepala sekolah, tengah mempergokinya ketika Sofia hendak menyusuri koridor. Suster Rebecca bertanya, apa yang sedang ia lakukan tengah malam di asrama sekolah. Sofia pun menjawab dengan alasan, bahwa ia sedang memantau keamanan di asrama. Suster Rebecca akhirnya meninggalkannya walaupun sedikit curiga. Di mana saat itu juga, Zoe terbangun karena mendengar suara berisik dari luar kamar. Ia melihat Sofia di sana dan bersembunyi di balik pintu. Di kesokan paginya, ketika pelajaran sedang berlangsung, Sofia meminta semua siswa-siswi membuka buku pelajaran mereka. Namun ketika Sarah membuka buku miliknya, di sana muncul sebatang rokok bintingan. Dan itu terlihat oleh semua siswa-siswi tersebut, tak terkecuali Suster Sofia. Sarah yang saat itu dibawa ke ruangan kepala sekolah hanya bisa menangis dan tidak mengakui rokok itu adalah miliknya. Namun pada akhirnya, ia tetap diberi sanksi dengan diskorsing dari sekolah. Kegilaan dari Sofia tidak berhenti sampai di situ saja. Ia mempengaruhi Suster Kepala Sekolah untuk menggeledah semua kamar-kamar asrama putra untuk diadakan Razia. Singkat cerita, ketika giliran kamar Jason digeledah, seorang guru menemukan sebotol minuman beralkohol di kamarnya. Namun Jason yang tidak merasa memiliki botol tersebut, hanya bisa bersumpah tidak tahu mengapa botol minuman itu bisa berada di dalam kamarnya. Namun guru-guru yang lain bersama dengan sang kepala sekolah tetap memberikan sanksi dengan melaporkannya kepada orang tua Jason. Jason pun bermohon untuk tidak dilaporkan, karena jika itu terjadi, ayahnya pasti akan sangat marah kepadanya. Sofia yang sedari tadi hanya diam mendengarkan, kemudian membuka suara, di mana Sofia mengatakan bahwa ada baiknya Jason dimaafkan, karena mungkin ia sedang hilaf. Akhirnya kepala sekolah dan para guru-guru lainnya membenarkan kata-kata Sofia, dan Jason pun hanya diberi hukuman, yaitu tidak boleh pulang ke rumah saat akhir pekan selama beberapa minggu ke depan. Suatu ketika di mana saat itu Jason sedang menjalani hukumannya dengan membantu membersihkan pekarangan sekolah. Tiba-tiba Sofia muncul dari belakangnya, dan berpura-pura untuk membantu Jason membersihkan pekarangan sekolah bersama-sama. Sambil mengobrol, Sofia berekting seolah-olah cuaca saat itu sedang panas. Ia pun membuka satu kancing bajunya, yang mana hal itu membuat Jason secara spontan mencuri-curi pandang dan menikmati kesempatan itu. Sementara Sofia yang merasa berhasil menggoda Jason, memperlihatkan senyum tak berdosa pada siswanya tersebut. Hingga satu malam Sofia berjalan memasuki koridor asrama putra, dan ternyata, ia pelan-pelan masuk ke dalam kamar Jason. Di dalam sana Jason yang sudah tertidur, tentu saja tak menyadari Sofia yang sudah berada di dalam kamarnya. Sofia lalu merekam video diam-diam menggunakan ponselnya dan ia letakkan di atas meja. Tak berapa lama, Jason pun terbangun dan kaget dengan kemunculan Sofia yang sudah berada di dalam kamarnya. Sofia lalu mendekat dan mengajak Jason untuk melakukan hubungan layaknya suami istri. Awalnya Jason menolak untuk melakukan itu. Namun karena Sofia terus saja meliuk-liuk ke sana kemari, membuat Jason tak dapat lagi menahan godaan itu. Hingga pada akhirnya, ia terjebak dalam lingkaran permainan Sofia si Ratu Iblis. Sin film berganti di mana saat itu Jason tengah merasa bersalah dengan apa yang telah ia lakukan. Ia kemudian ke gereja yang tak berada jauh dari sekolahnya dan memasuki sebuah bilik atau ruangan tempat umat katolik mengakui segala dosa-dosa mereka kepada pastor. Ketika sedang mengakui dosanya, tiba-tiba seseorang dari balik tirai tersebut keluar dan masuk ke dalam bilik tempat Jason berada. Ternyata, itu adalah Sofia. Layaknya setan yang dikirim dari neraka, Sofia kembali melancarkan rajuannya itu dengan mencumbu Jason saat itu juga. Kesokan harinya, Jason dan Zoe pulang ke rumah mereka di akhir pekan. Saat makan malam bersama keluarga, Jason terlihat bertengkar dengan sang ayah. Di mana sang ayah ingin agar putranya itu bisa kembali fokus belajar. Sementara Jason ingin menggapai mimpi-mimpinya sebagai seorang penyanyi terkenal. Perdebatan tersebut membuat Jason marah dan meninggalkan meja makan dan memutuskan pergi ke sebuah kafe. Di tengah jalan, ia dicegat oleh seorang petugas kepolisian yang melihatnya memegang botol minuman. Polisi tersebut menyuruh Jason untuk memperlihatkan kartu identitasnya. Jason yang tidak dapat menunjukkan kartu identitasnya, akhirnya ia diinterogasi oleh polisi itu. Tapi tiba-tiba Sofia muncul dan menjelaskan kepada polisi untuk tidak menahan Jason. Ia bertanggung jawab karena Jason adalah muridnya di sekolah. Akhirnya polisi pun melepaskan Jason dan menyerahkannya pada Sofia. Sofia kemudian membawa Jason ke sebuah hotel. Di dalam kamar, Jason curhat pada Sofia tentang pertengkarannya dengan sang ayah. Setelah curhat, Sofia tiba-tiba mengajak Jason untuk pergi ke luar negeri bersamanya. Dan di sini Sofia mulai membuka sedikit identitasnya. Ternyata, Sofia adalah seorang wanita kaya raya yang sengaja mencari pria-pria muda di sekolah dengan menyamar sebagai seorang suster. Hingga sampai akhirnya, ia menemukan Jason dan jatuh cinta pada pandangan pertama. Sofia lalu mengatakan mereka akan berbahagia tanpa ada yang memisahkan. Dirinya juga akan menjadi inspirasi Jason dalam bermusik sehingga Jason akan menjadi bintang terkenal suatu saat nanti. Namun sayangnya, Jason yang mulai menyadari hubungannya ada yang salah dengan Sofia, tentu saja ia menolak ajakan Sofia itu. Dan ia mengatakan pada Sofia, agar Sofia jangan pernah mendekatinya lagi. Cintanya yang tak terbalas membuat Sofia sangat marah dan depresi. Dan seketika itu juga ia murka dengan melemparkan semua benda-benda yang ada di sekitarnya. Kesokan harinya, dia seramah sekolah. Ketika Jason memasuki kamarnya, ia melihat Sofia sedang tergeletak tak sadarkan diri di tempat tidurnya. Di mana saat itu juga ia melihat obat-obatan berada di atas meja. Jason yang berpikir Sofia menggunakan obat-obat itu untuk mengakhiri hidupnya, membuat Jason panik dengan mencoba memberikan nafas buatan. Namun siapa sangka, Sofia hanya bersandiwara. Ia berpura-pura melakukan itu untuk kembali menarik perhatian dan simpati dari Jason. Ia tersenyum nakal, sementara Jason kaget dengan apa yang ia saksikan. Jason yang sudah tertahan lagi dengan tingkah Sofia, kemudian mengancam Sofia untuk melaporkannya kepada pastor dan suster Rebecca. Namun malah sebaliknya, Sofia mengancam Jason dengan mengatakan ia akan menceritakan skandal terlarang mereka pada semua orang jika Jason nekat untuk melaporkannya. Pada akhirnya, Jason hanya terdiam dan menyuruh Sofia untuk segera keluar dari kamarnya. Hingga satu ketika di dalam kelas, suster Rebecca menghentikan pelajaran yang sedang berlangsung, dimana saat itu terlihat Sarah disuruh masuk oleh suster Rebecca. Sarah sudah selesai mengakhiri masa hukumannya dan sudah dapat kembali bersekolah. Sarah pun masuk dan tersenyum menang pada Sofia yang hanya bisa terdiam melihat Sarah berjalan di depannya. Selesai pelajaran, Sofia kembali melihat Jason dan Sarah sedang mengobrol berdua. Hal itu membuat Sofia marah dan terbakar api cemburu yang sudah sangat menyayat-nyayat hatinya. Dengan penuh amarah dan kemurkaan, Sofia seratu iblis ini akhirnya merencanakan sesuatu yang sangat jahat. Hati dan pikirannya sudah dikuasai oleh sang penguasa neraka kegelapan. Malam harinya tepatnya di kamar mandi asrama putri, Sofia melihat Sarah yang sedang mandi di dalam sana. Setelah merasa aman, tak ada seruangpun yang memperhatikannya, Sofia lalu masuk ke dalam lalu dengan gerakan cepat yang membenturkan kepala Sarah ke dinding secara bertubi-tubi. Hingga pada akhirnya, Sarah pun tewas mengenaskan saat itu juga. Setelah Sofia melihat Sarah diam tak bergerak, Sofia kemudian membuat kronologi rekayasa dengan membuat Sarah seolah-olah tewas akibat tergelincir di kamar mandi. Tak berapa lama setelah itu, giliran Zoe yang masuk ke kamar mandi. Di sana yang merasa aneh dengan suara air suara kurten yang terus saja mengalir. Padahal, tak ada orang yang sedang mandi di dalamnya. Zoe yang penasaran akhirnya membuka tirai penutup suara kurten tersebut. Dan seketika itu juga, Zoe berteriak histeris melihat seorang wanita tertelungkup di lantai kamar mandi bersimbah darah. Singkat cerita, jasad Sarah dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Sementara polisi dan semua orang menduga Sarah tewas karena terjatuh dari kamar mandi. Di dalam gereja, semua penghuni asrama berduka dan berdoa atas kepergian Sarah. Namun, tidak dengan Sophia. Ia malah terlihat bergembira dengan apa yang terjadi. Ketika Anda meninggalkan gereja, tanpa sengaja Sophia berpapasan dengan Jason. Saat itu juga, Jason menuduh Sophia yang telah melakukan pembunuhan tersebut. Mendapatkan tuduhan itu membuat Sophia sangat marah, lalu memperlihatkan sebuah video, di mana video tersebut adalah skandal yang pernah mereka lakukan beberapa waktu yang lalu. Sophia mengancam agar Jason tidak menceritakan hal itu kepada siapapun. Jika tidak, video tersebut yang akan menjadi jawabannya. Saat akhir pekan, Jason dan Zoe dijemput oleh ibu mereka untuk pulang ke rumah. Namun, dari kejauhan, Sophia melihat kepergian Jason itu. Saat itu juga yang mendapatkan sebuah ide dengan meminta izin pada suster Rebecca, di mana selama beberapa hari akan pergi untuk melayat bibinya yang baru saja meninggal. Dengan ucapan berduka, suster Rebecca mengizinkan Sophia untuk mengikuti sesi pemakaman. Malam harinya, Jason dan keluarganya makan malam bersama di sebuah restoran. Namun, betapa kagetnya Jason dan Zoe ketika melihat kemunculan Sophia mendekati meja, lalu berkenalan dengan kedua orang tua mereka. Ayah dan ibu Jason akhirnya mengajak Sophia untuk makan malam bersama. Dan tentu saja, Sophia tidak menolaknya. Namun, siapa sangka, sambil mengobrol pada orang tua Jason, Sophia dengan beraninya memegang paha Jason dengan genitnya. Hingga hal itu membuat Jason bergidik kaget dan terlihat gugup. Sementara itu, di sekolah, suster Rebecca tengah menelpon pihak rumah sakit tempat bibinya Sophia dirawat. Suster Rebecca berencana ingin mengirimkan karangan bunga untuk ucapan berduka. Namun, sayangnya, pihak rumah sakit tidak mengenal nama pasien yang disebutkan oleh suster Rebecca. Suster Rebecca kemudian menyebutkan nama suster Sophia sang ponaan alam marhumah yang setiap minggu mengunjungi rumah sakit tersebut. Namun, lagi dan lagi jawaban pihak rumah sakit mengatakan belum juga ada pengunjung atas nama itu. Hal itu akhirnya membuat suster Rebecca mulai curiga dengan sosok suster Sophia. Ketika mereka sudah berada di rumah, selalu bertanya kepada Jason apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya, Jason menceritakan kepada Zoe bahwa Sophia pernah menggodanya. Hingga sampai akhirnya, ia dan Sophia bermain api dan ia terbau dan terjerumus dalam lingkaran yang sulit untuk dilepaskan. Singkat cerita, Jason dan sang adik merencanakan sesuatu untuk mengakhiri semua itu. Mereka berdua diam-diam membuka paksa pintu kamar Sophia dan masuk ke dalam kamar. Di sana, mereka menghidupkan laptop Sophia dan menemukan identitas suster Sophia sebenarnya. Di mana suster Sophia sebenarnya telah dibunuh oleh wanita bernama Laura Peterson yang saat ini menyamar sebagai suster Sophia yang tentu saja ia lakukan untuk dapat memasuki sekolah dan menjalankan rencananya untuk mendekati Jason. sementara itu Laura tengah dipanggil oleh suster Rebecca menghadap keruangannya. Di sana suster Rebecca mengungkap semua kebohongan Laura dan akan ia raporkan kepada pastor. Tapi baru saja suster Rebecca keluar menuju pintu. Dari belakang Laura menghantamkan benda tumpul pada suster Rebecca yang membuatnya roboh dan terhempas jatuh ke lantai. Jason dan Zoe yang sudah mendapatkan identitas asli dari wanita psikopat yang bernama Laura tersebut kemudian bergegas pergi menuju keruangan suster Rebecca. Namun mereka tidak menemukan suster Rebecca di sana. Padahal di dalam ruangan itu Laura sedang bersembunyi mencari cara menyembunyikan suster Rebecca yang sudah tewas. Akhirnya mereka pun pergi ke gereja berharap ada suster Rebecca di sana. Namun ketika mereka sudah berada di dalam gereja di belakang Laura berjalan dan mendekati mereka berdua. Jason dan Zoe mengungkap semua identitas Laura yang sebenarnya dimana saat ini mereka telah menggenggam laptop Laura yang berisi bukti-bukti atas tindakan dan rencana Laura itu. Laura yang sudah tertangkap bahasa dan tak bisa menghilang lagi membuatnya kehabisan akal. Hingga akhirnya ia memutuskan menghantamkan beda tumpul ke kepala Jason dan juga Zoe. Namun baru saja ia ingin melancarkan serangan selanjutnya untuk membunuh mereka berdua tiba-tiba dari belakang muncul suster Rebecca yang ternyata belum tewas. Namun kekuatannya tidak sebanding dengan kekuatan Laura yang masih terlihat muda. Suster Rebecca akhirnya pasrah dicokik oleh Laura menanti ajalnya. Namun untungnya Jason yang kembali tersadar berusaha bangkit dan menusukkan sebuah obeng tepat di pinggul Laura. Laura pun berteriak kesakitan lalu tewas saat itu juga. Baiklah teman-teman segitu aja alur cerita film kita kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton alur cerita film ini sampai selesai. Dan terima kasih juga buat kalian yang masih terus setia untuk menunggu konten terbaru dari channel Kevin Bird. Saya pamit dan sampai ketemu lagi di alur cerita film selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. .